Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas materi baru yaitu tentang minimum desain metal temperatur yang disingkat adalah MDMT MDMT ini berhubungan dengan material yang kita gunakan untuk menentukan berapa sih nilai minimum metal temperatur Perlukah kita lakukan pengujian impact atau tidak Nah, MDMT merupakan prosedur untuk menentukan temperatur terendah yang diizinkan untuk menentukan apakah diperlukan impact test atau tidak Standar ASME telah mensyaratkan agar ditentukan MDMT untuk semua jenis pressure vessel atau pipa yang diatur dalam code UCS66 untuk ematera carbon steel dan MDMT tersebut dicantumkan pada nameplate Nah, kalau untuk pipa khususnya proses piping kita bisa mengacu pada ASME B313 MTMT tersebut menjadi batasan sebagai temperatur terendah suatu proses di dalam pressure vessel atau pipa yang merupakan temperatur terendah yang diizinkan dihitung terhadap masing-masing komponen individu pressure vessel atau pipa berarti jikalau material kita nanti beroperasi dari temperatur rendah yang diizinkan maka harus dilakukan pengujian tumbuh atau pengujian impact Kemudian, nilai MDMT kadang-kadang bisa ditentukan oleh user atau owner Kemudian, vendor berkewajiban untuk membuktikan aktual MDMT setiap komponen yang digunakan lebih rendah daripada MDMT tersebut kalau ingin dilakukan pengujian impact Kemudian, ada beberapa pengertian MDMT tergantung dari bagaimana MDMT digunakan Nah, MDMT ada tiga jenis yaitu ada arbitrary MDMT ada exemption MDMT dan test MDMT Arbitrary MDMT merupakan nilai MDMT yang ditentukan secara bebas tetapi berdasarkan pertimbangan dan kebijakan tertentu yang biasanya ditentukan oleh user atau menurut ketentuan code kalau pressure vessel kita mengacu pada asma section 8 kalau pipa khususnya proses piping kita mengacu pada asma B313 beberapa user memiliki nilai MDMT standar untuk menentukan temperatur terendah sesuai dengan kondisi lapangannya berarti setiap user itu biasanya memiliki standar sendiri tapi semuanya itu bersumber pada code yang berlaku selanjutnya exemption MDMT merupakan temperatur terendah yang dapat dioperasikan oleh pressure vessel atau pipa pada kondisi full design pressure tanpa pengujian impact pada setiap komponennya itu adalah exemption MDMT kemudian tes MDMT yaitu temperatur terendah yang digunakan pada kondisi pressure vessel atau pipa yang dilakukan pengujian impact ya berarti dia memiliki temperatur di bawah temperatur design yang diizinkan atau di bawah nilai MDMT minimum design metal temperatur kemudian apa yang perlu kita pertimbangkan untuk menentukan MDMT mengingat apabila kita melakukan impact test pasti akan memerlukan biaya tambahan ya maka ada beberapa cara untuk menghilangkan atau tanpa pengujian impact untuk menghasilkan MDMT yang terendah berarti tidak melewati nilai yang diizinkan untuk minimum design metal temperatur yaitu upgrade jenis material yang ke grup yang lebih tinggi ya kemudian tambah tambah ketebalan komponen untuk mengurangi tegangan atau stress pada material kemudian kurangi nilai tekanan design pada material kita padang-kadang sebuah pressure vessel atau pipa itu tidak beroperasi pada kondisi full design pressure pada kondisi rendah tetapi mempunyai kondisi alternatif seperti shutdown atau penurunan tekanan kemudian bisa kita lihat di asme B313 ya untuk tes spesimen pengujian impact menurut asme B313 setiap ya spesimen impact tes harus memenuhi 3 spesimen bar 3 buah spesimen impact kemudian semua tes spesimen impact ini memenuhi standar yaitu memiliki ukuran 10 mili atau 0,394 10 mili ini berarti ketebalannya dan width atau lebar dari spesimen tersebut spesimen tersebut bukan ketebalan takikan tapi ketebalan spesimen kemudian kemudian untuk tes temperaturnya itu terbagi menjadi kriteria A dan kriteria B yang pertama untuk material memiliki ketebalan ketebalan sama dengan atau lebih besar daripada 10 mili ketebalan material dalam arti ketebalan spesimen impact lebih sama dengan atau lebih dari 10 mili atau 0,394 inci yang mana memiliki lebih besar notch ya malah umumnya kurang lebih notch nya itu adalah 8 milimeter ya berarti tebal materialnya adalah 10 mili kemudian kurang lebih kebanyakan ya kebanyakan V notch spesimen itu kurang lebih adalah 8 milimeter ya kemudian pada kondisi equal atau lebih besar daripada 10 mili carpi tes ya menggunakan spesimen harus dilakukan temperaturnya tidak lebih daripada nilai nilai desain minimum temperatur ya kemudian jika lo untuk spesimen yang memiliki notch kurang dari 8 milimeter harus dilakukan tes ya dengan dengan temperatur lebih rendah daripada minimum temperatur desain atau di bawah nilai MDMT nya kita sudah menentukan oh MDMT nya sekian tetapi kalau nilai notch nya kurang dari 8 mili berarti kita bisa melakukan pengujian impact test di bawah nilai MDMT tapi harus mengacu pada tabel 323 4 ya untuk spesimen width nya notch nya tadi 323 4 berarti di sini ya kalau width kita sesuai standar 10 mili ya atau 0,394 inci maka temperature reduction atau penurunan temperatur di bawah desain temperatur di bawah desain minimum temperatur tidak ada berarti tetap kita melakukan pengujian impact di nilai MDMT nya tapi kalau nilai lebar spesimen kita ya itu kurang dari 8 mili ya misalkan ini adalah 7 mili atau 0,276 inci maka nilai minimum desain temperatur yang kita dapat itu anda kurangi anda turunkan temperaturnya kisaran 0,8 celsius atau 5 fahrenheit begitu selanjutnya ya ini untuk material dengan thickness 10 milimeter dan lebih ya tetapi dia memiliki lebar 10 mili sampai 8 mili saja sampai 8 mili saja tetapi kalau kurang dari 8 mili anda harus lihat di tabel 32 34 untuk width nya ya kemudian selanjutnya untuk kategori B untuk material yang memiliki ketebalan kurang dari 10 mili atau 0,394 inci ya umumnya lebar dari knot atau ketebalan dari knot itu 80% dari ketebalan materialnya umumnya jikalau tebalnya kurang dari 10 mili kemudian untuk carpi tes ya spesimennya dilakukan pengujian dengan temperatur tidak lebih tinggi dibandingkan nilai nilai desain minimum temperatur dimana kemungkinan terbesarnya tes spesimen atau spesimen pengujian itu memiliki lebar kurang dari 80% material thickness atau ketebalan materialnya maka dari itu pengujian dilakukan pada temperatur lebih rendah daripada MD MT nya ya itu untuk material yang memiliki ketebalan kurang dari 10 mili umumnya dia memiliki width 80% dari ketebalan material tersebut ya ini untuk material yang ketebalan kurang dari 10 mili kemudian kita lanjutkan ke part 32 titik 3.5 asetan kriteria untuk pengujian impact menurut ASMO B313 A yaitu minimum energy requirement persyaratan energy impact minimum ya kecuali untuk material bolting ya dan ini applicable untuk minimum energy requirement carbon steel dan alloy steel dengan memiliki SMTS atau specify minimum tensile strength kurang dari 656 MPa atau 95 KSI dengan mengikuti tabel 323.3.5 ya nanti di bawah kemudian untuk nilai SMTS Anda sudah tahu sendiri Anda bisa cek di tabel A 1 ASMO B313 atau dari ASMO section 2 ya kemudian dari segi lateral expansion requirement untuk selain material karbon dan alloy steel yang memiliki nilai SMTS sama dengan atau lebih dari 656 MPa atau kisaran 95 KSI kemudian semua bolting material dan semua high alloy steel ya repair number 678 10 H 10 I harus memiliki ya lateral expansion tidak kurang dari 0,38 mm atau 0,015 inci yang diukur pada notch ya saat setelah kita lakukan pengujian impact berarti kita ukur ya nilai lateral expansion nya tidak boleh kurang dari 0,38 8 mm atau 0,015 inci untuk semua spesimen size ya kalau misalkan ada tiga seluruhannya tidak boleh kurang dari 0,38 mm kemudian kemudian persyaratan weld impact test ya dimana ada dua material ya yang memiliki persyaratan require persyaratan impact test yang berbeda pada area joining welding dari material dengan weld metal nya memiliki persyaratan impact test yang berbeda maka impact test kriterianya harus mengikuti requirement dari base materialnya ya karena untuk SMTS plus itu pastinya dipilih lebih besar daripada SMTS dari base materialnya sehingga kalau nilai requirement ya itu lebih kecil dibandingkan base metal nya pastinya untuk pengelasannya pun juga memenuhi pasti memenuhi ya itu untuk dua material yang berbeda khususnya untuk joining nah kemudian di tabel 323.3.1 impact testing requirement for metal ini terbagi dua kolom yaitu material yang dites oleh manufaktur ya atau memenuhi impact test pada area pengelasan kemudian B kolom B material yang tidak dites oleh manufaktur ya nah disini ada test on material ada test on wealth in fabrication or assembly ya jumlah material yang dites untuk manufaktur menggunakan lebih dari jumlah yang dibutuhkan berdasarkan material specification atau applicable specification kemudian kalau untuk B ya jumlah required menurut 3.2 3.2 3.3.2 kita lihat menurut tabel ini ya tapi nanti kita bahas nanti saja kemudian kalau untuk kolom A itu dites oleh manufaktur ya manufaktur material pipa kalau yang B dites oleh fabrikator atau erektor berarti dilakukan inspeksi setelah disambung setelah di joining perlu dilakukan tes atau tidak itu dilakukan oleh fabrikator atau elektor bukan manufaktur lagi kalau manufaktur itu dites sewaktu proses pembuatan pipa itu sendiri ya kemudian kita lanjutkan untuk tabel 323 titik 4 yaitu carpi impact test temperature reduction ini tadi berhubungan dengan aktual material thickness atau lebar dari material impact itu sendiri ya dengan ukuran milimeter dan inci sesuai node ini bisa Anda lihat kemudian penurunan temperatur di bawah MD-MT sekian derajat celsius atau fahrenheit Anda lihat di sini kemudian kita masuk ke bagian retest yang pertama untuk kriteria penyerapan energi ya ketika rata-rata nilai tiga spesimen impact ya tadi kan ditentukan misalkan ada tiga spesimen impact memiliki nilai ya sama dengan atau lebih dari nilai yang diizinkan untuk single spesimen ya berarti rata-ratanya dari setiap single spesimen tadi dirata-rata dia nilainya lebih dari atau sama dengan ya tetapi ada salah satu spesimen dari rata-rata tadi dia memiliki nilai yang lebih rendah daripada rata-rata tersebut ya misalkan ditambah 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 di rata-rata berapa kemudian ada nilai satu material atau lebih nilainya di bawah average value-nya tadi maka itu perlu kita lakukan retest kemudian jikalau ketika nilai salah satu spesimen ya energinya itu lebih rendah daripada nilai yang diizinkan untuk setiap spesimen untuk setiap single spesimen nah itu perlu kita lakukan retest berarti dari tiga spesimen nilai rata-ratanya ya energi rata-ratanya itu sama dengan atau lebih dari ya dari minimum nilai yang diizinkan pada satu spesimen tetapi dari rata-rata tersebut dibandingkan dengan beberapa spesimen dari ketiga spesimen itu ternyata kalau ada salah satu atau lebih dari satu nilainya lebih rendah sehingga spesimen itu lebih rendah daripada rata-rata tersebut dia harus dilakukan retest ya tapi ketika nilai per individu dari spesimen itu lebih rendah dari yang diizinkan ya maka langsung dilakukan retest ya tidak perlu di rata-rata maka harus dilakukan retest ya kemudian untuk lateral expansion kriteria itu kriteria untuk lateral expansion itu pada bagian notch dari impact test jikalau nilai lateral expansion untuk satu spesimen ya pada tiga material grup pengujian impact ya tiga material spesimen impact itu nilainya di bawah 0,38 millimeter atau 0,015 inci tetapi tidak lebih rendah daripada 0,25 millimeter atau 0,01 inci dan jika rata-rata nilai nilai dari tiga spesimen itu sama dengan atau lebih dari 0,38 millimeter atau 0,015 inci ya jadi perlu dilakukan retest jadi setiap spesimennya harus lebih besar atau sama dengan nilai SM value dari 0,38 atau 0,015 inci berarti intinya nilai nilai expansion lateral atau lateral expansion nya itu kurang dari 0,38 millimeter itu perlu kita lakukan retest kemudian for erratic test result jadi untuk material yang hasilnya tidak menentu ya kadang nilainya lebih dari yang diizinkan oh kadang nilainya kurang dari yang diizinkan maka perlu dilakukan pengujian ulang atau diizinkan untuk dilakukan pengujian ulang ya itu sekilas dari B313 kemudian kita lanjutkan disini ada gambar satu yaitu minimum temperature without impact testing for carbon steel material berarti minimum temperatur tanpa pengujian impact untuk material carbon baja carbon nah disini ada keterangan kurva A kurva B kurva C dan kurva D ya dimana kita bisa mendapatkan kurva A kurva B kurva C dan kurva D kita bisa melihatnya di tabel A 1 B 3 1 3 ya kita bisa lihat di tabel A 1 nah ini contohnya misalkan kita pakai tabel ini di halaman 197 asmo B 3 C3 misalkan dicontohkan asmo A 106 grid A ya dia minimum temperaturnya adalah B ya oh maaf ini B ya B maka kita lihat di sini maka dia memakai kurva B ya kalau keterangannya di sini adalah B nah misalkan di sini materialnya adalah A 1 3 4 dengan material penyusunnya A 2 8 5 grid C maka minimum temperaturnya memakai kurva A nah di sini memakai kurva A ya dan selanjutnya ada kurva C dan kurva D Anda bisa cek yang lain ya di sini ada kurva C material A 671 grid C C60 ya ini grid C nah jikalau muncul nilai minimum temperaturnya misalkan contohnya adalah EP 5L grid A25 ya proses manufakturnya menggunakan bat weld maka minimum temperaturnya langsung tertunjuk oh nilainya minus 20 Fahrenheit ya nah misalkan di sini A 3 3 3 grid 1 maka minimum temperaturnya adalah minus 50 Fahrenheit tanpa perlu kita melihat kurva tadi ya karena kurva tadi ini memerlukan data dia kategori A B C atau K D dan berapa nominal thickness dari material Anda jadi selain Anda melihat dari tabel A1 untuk kurva A B C D Anda harus tahu berapa nilai nominal thickness material Anda yang bawah Anda menggunakan millimeter yang atas Anda menggunakan inci nah sehingga nilai desain minimum temperaturnya Anda bisa lihat di bagian kiri dan kanan yang bagian kiri adalah menggunakan Celsius yang kanan Anda menggunakan Fahrenheit nah misalkan A106 grid A dia termasuk kategori B ya dia termasuk kategori B maka jikalau material Anda memiliki ketebalan misalkan 0,5 ya ya kita tarik garis lurus ke sini kisaran dia memiliki temperatur minus 20 Fahrenheit untuk desain minimum temperaturnya nah itu cara mencarinya misalkan 0,75 misalkan ini 0,75 ada di sini nah jadi dia minimum temperaturnya di atas 0 derajat Fahrenheit mungkin ini kisaran 3 Fahrenheit itu untuk minimum desain temperaturnya tanpa pengujian impact nah kemudian dari tabel tadi Anda bisa lihat sumbernya dari Asma B313 313 tadi sumbernya di gambar 323 titik 2 titik 2A ada di sini kemudian dari tabel dari gambar tadi Anda bisa lihat tabel ini kalau Anda kesusahan membaca tabel grafik tadi gambar tadi Anda bisa lihat tabel di sini nominal thickness Anda sekian mili sekian inci Anda termasuk kategori kurva A B C dan D maka temperatur terendah ya untuk MDMT nya adalah sekian derajat Celsius sekian Fahrenheit ya Anda bisa cek di sini ya tadi ya ini A106 tadi misalkan 0,5 mili ketebalannya dia kurva B maka minus 20 Fahrenheit Anda boleh melihat gambar tadi boleh melihat di sini untuk membantu Anda kemudian selanjutnya adalah minimum required char V V notch impact value nah di B313 ini yang dikenal adalah memakai tipe V notch atau tipe takikannya V kalau kita pernah belajar di ilmu pengetahuan bahan kalau tipe takikan atau tipe notch itu ada tiga yaitu V notch kemudian U notch sama G hole yang dipakai di sini tipe V notch dan metodenya ada dua charpi dan isot yang dipakai di asme B313 ini adalah tipe charpi yang umum digunakan di Amerika di Indonesia itu adalah tipe charpi nah nanti Anda bisa cek di tabel ini tabel ini sumbernya dari mana tabel ini sumbernya dari asme B313 juga yaitu tabel 323 titik 5 minimum required charpi V notch impact value pada tabel 323 titik 5 ini bisa Anda lihat ada beberapa kolom data yang kita gunakan yang pertama yaitu adalah specify minimum tensile strength atau SMTS untuk carbon and alloy steel kemudian B jenis P number selain untuk carbon steel and alloy steel disini ada 6 7 8 10 H dan 10 I kemudian untuk nilai nilai SMTS bisa Anda cek di tabel A1 B313 atau K Asmos Section 2 nah kemudian ini untuk number of specimen jumlah specimen nya berapa ya nah misalkan material nya adalah memiliki nilai SMTS nya kisaran 448 MPa ya maksimumnya berarti ya dan di bawahnya ya maka jumlah rata-rata specimen nya adalah 3 ya dengan minimum rata-rata 3 ya dengan rata-rata 3 kemudian ada dengan rata-rata minimum 1 ini kaitannya dengan apa ini kaitannya dengan energy impact rata-rata berarti rata-rata yang harus kita gunakan adalah 3 kemudian umumnya kan pakai 3 dengan minimum boleh memakai 1 specimen tapi yang disini gunakan adalah 3 nah kemudian energi minimumnya yang pertama adalah full dioksidize steel dan selain full dioksidize steel apa itu coba kita lihat di wikipedia apa yang dimaksud dengan itu dioksidize steel itu merupakan baja beberapa atau keseluruhan oksigennya itu dibuang dihilangkan ya pada saat proses pembuatan material tersebut jadi proses pada saat meleleh pada kegiatan pembuatan material tersebut ya itu adalah dioksid steel nah dioksid steel itu memiliki tipe yaitu kil steel semikil rim serta cap kita langsung saja kalau untuk dioksid steel apa saja sih yaitu umumnya adalah alloy steel stainless heat resisting steel kemudian carbon steel dengan nilai di bawah lebih dari 0,25% kemudian baja untuk forging struktural steel ya tapi dengan kadar konten ya antara 0,15 dan 0,25% kemudian ada beberapa spesial baja dengan nilai kadar carbon ringnya lebih rendah juga bisa digunakan untuk material casting ya nah itu adalah dioksid steel nah berarti kalau material anda kajak carbon berarti full dioksid steel ini ada satuannya jol kemudian fit pound force ya berarti nanti tergantung alat anda output nya apa pakai jol atau kavot pound force saat pengujian impact nah saat pengujian impact ada tiga spesimen maka rata-rata tiga spesimen tersebut tidak boleh lebih rendah daripada 18 jol ya tidak boleh lebih rendah kemudian untuk setiap spesimen single spesimen nya dia tidak boleh lebih rendah dari 14 jol rata-ratanya 18 tapi setiap spesimen single spesimen nya itu tidak boleh kurang dari 14 jol ya itu untuk berdasarkan SMTS kemudian untuk material dengan SMTS ya lebih dari dengan nilai 656 Mbps dan lebih dari itu maka minimum spesimen nya adalah tiga ya tapi kalau kurang dari itu minimum spesimen nya boleh satu tapi nilai single spesimen nya minimum nya adalah 14 jol kemudian kalau rata-ratanya itu adalah 18 jol minimum ya nah kalau untuk SMTS dengan nilai 656 Mbps dan lebih maka minimum spesimen nya adalah tiga tidak satu lagi ya tapi yang diperhitungkan adalah lateral expansion atau ekspansi lateral pada area not setelah di impact atau ditumbuk minimum nya adalah 0,38 mm atau 0,015 inci ya ini untuk karbon and alloy low alloy steel nah kalau untuk material selain karbon dan low alloy steel maka kita masuk kategori B ya sama mau nilai SMTS nya berapapun kalau dia masuk ke kategori B ini maka minimum for three spesimen berarti minimum adalah tiga spesimen langsung merujuk pada lateral expansion tidak merujuk pada energi yang diserap ya nilainya sama minimumnya dengan nilai karbon steel 656 megapaskal dan lebih yaitu 0,38 millimeter atau 0,0 15 inci ya jadi nilainya tidak boleh kurang dari itu saat pengujian impact test kalau nilainya ini yang anda dapatkan kurang dari minimum ini maka harus kita lakukan rate test yang sudah kita bicarakan tadi ya jadi lebih gampang emang kita langsung melihat dari tabel daripada kita melihat penjelasan di atas ya nah berikut tadi adalah penjelasan tentang minimum desain metal temperatur yang berhubungan dengan sifat mekanik dengan pengujian impact ya kita membutuhkan spesimennya berapa minimumnya berapa kemudian minimum temperaturnya berapa tanpa pengujian impact ya kalau kita melebihi nilai kita nilainya lebih rendah daripada MDMT tersebut maka ya kita harus lakukan pengujian impact nah kita memakai panduan dari ASMO B313 ini khusus untuk proses piping ya sekian pembahasan kali ini terima kasih kalau ada yang ditanyakan silahkan di kolom komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati